Shalom, selamat pagi kembali lagi kita pagi hari ini mari kita akan menyembah Tuhan di morning blessing hari ini mari kita mau menguji Tuhan, siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan mari kita awali dengan doa Bapak terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini, Tuhan yang indah kami boleh bersyukur kembali padamu Tuhan kami boleh menyenangkan kau Tuhan kami boleh memuji menyembahmu Tuhan, terima kasih Bapak terima kasih terima kasih buat penyertaanmu Tuhan malam hari, hingga pagi hari ini terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam Tuhan Yesus kami tak berdoa, haleluya amin mari siapkan hati kita untuk sembah Tuhan haleluya 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 saatku saatku menyembahmu rohmu bekerja saatku memujimu kau bertata di atas di atas pujian saat ku menyembahmu saat ku menyembahmu saat ku menyembahmu ku 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 aku ku ku Kupujimu, kurasakan kehadiratmu, Tuhan kuangkatku, angkat hatiku. Kupandang kekudusanmu, saat ku sembah, kupujimu, kurasakan kehadiratmu, Tuhan. Mengkatakan, saat ku menyembahmu, Tuhan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Kupandang kekudusanmu, Tuhan, saat ku sembah, kupujimu, kurasakan kehadiratmu, Tuhan. Kupandang kekudusanmu, kau maha kudus, Tuhan, saat ku sembah, kupujimu, kurasakan kehadiratmu, Tuhan. Kupandang kekudusanmu, saat ku sembah, saat ku sembah, kupujimu, kurasakan kehadiratmu, Tuhan. Kupandang kekudusanmu, saat ku sembah, kupujimu, kurasakan kehadiratmu, Tuhan. Ku akad hatiku, ku akad hatiku, kupandang kekudusanmu, kau kudus, Tuhan. Kupandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku ku sembah, kupujimu, kurasakan kehadiratmu, Tuhan. Kupandang kekudusanmu, saat ku sembah, kupujimu, kurasakan kehadiratmu, Tuhan. Ku rasakan kehadiratmu, Tuhan. Ku rasakan kehadiratmu, Tuhan. Kami rasakan kehadiratmu, Tuhan, kekudusanmu. Kami mau mengangkat hati kami, Tuhan, untuk memandang kekudusanmu. Haleluya, Tuhan. Kami mau memandang hatimu, atas kekudusanmu, atas kebaikanmu. Kami ada, karena kasihmu, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, pagi hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini, Tuhan. Saat ini kami memindiklaraskan iman kami dalam Masmur 91. Masmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertaduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan menekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akanku kenyangkan dia. Dan akanku perlihatkan kepadanya, keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, kita boleh berada di tahun 2021. Saya percaya berkat penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, kita diingatkan kembali agar kita merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Seperti Daud pagi-pagi mencari Tuhan. Seperti Daniel dalam tiga kali sehari mencari Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah umat ciptaan Tuhan. Dan kita hidup sampai hari ini adalah ditugaskan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amen. Kita diciptakan, kita dijadikan Tuhan, sehingga kita bisa lahir sampai hari ini. Tuhan rindu kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Katakan Amen. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, jika kami boleh ada, kami boleh berkumpul dengan seluruh keluarga kami. Kami boleh berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya pagi hari ini adalah pagi yang sangat membuat kami semakin intim dengan Tuhan. Membuat kami semakin bersemangat mencari Tuhan, penuh pengharapan dalam engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berjumpa kembali dalam hadiratmu ya Tuhan. Urapi pemberitaan firmanmu, kau pakai hambamu Tuhan, pakai kami semua Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan. Kami tolak setiap gangguan-gangguan apapun, kami fokuskan saat ini pikiran kami untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan. Amen. Bapak Ibu Saudara, di tahun lalu kita memiliki tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Gereja kita mencatat bahwa tahun 2020 merupakan tahun dimensi yang baru. Karena kita melihat ada berbagai macam kejadian-kejadian yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, terjadi di tahun 2020. Dan di tahun ini, gereja kita memiliki tema The Year of Integrity. Tahun dimana Tuhan ingin membuat kita menjadi orang-orang yang berintegritas, yang mempunyai mutu, mempunyai kualitas di hadapan Tuhan. Katakan Amen. Mari kita buka dalam Masmur 24, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat kita semua. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan Amen. Bapak Ibu Saudara ini bukan merupakan tema dimana keperluan untuk dalam satu gereja. Tapi seperti tahun lalu dan tahun sebelumnya tahun 2019. Tema ini berlaku dan terjadi atas apa yang akan Tuhan kerjakan bagi seluruh dunia. Sebelum terjadi Covid kita sudah digerakkan untuk terus menghafal Masmur 91. Awalnya kita tidak mengerti mengapa Tuhan suruh untuk terus memperkatakan Masmur 91. Ternyata di tahun 2020 terjadi yang namanya penyakit sampar. Covid-19 terjadi dimana-mana. Tinggal Masmur 91 menjadi kesukaan. Menjadi bacaan bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan. Di tahun ini Tuhan mengatakan. Tuhan ingin melihat integritas kualitas mutu setiap kita anak-anak Tuhan. Dalam Masmur 24 ayat yang ketiga sampai yang kelima ini. Merupakan salah satu ayat dimana persyaratan untuk masuk surga. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan katakan ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat ini menyatakan bahwa untuk masuk ke tempat Tuhan. Masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Kita boleh melihat orang melayani Tuhan. Orang yang cari Tuhan. Sampai saat ini mungkin bersemangat untuk cari Tuhan. Ya mungkin kita yang melayani sampai saat ini. Yang terjun dalam dunia pelayanan. Tuhan minta supaya orang yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jangan sampai kita mencampuri urusan pelayanan kita. Dengan hal-hal yang mengotori tangan kata Tuhan. Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang bersih. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang tidak bersumpah palsu. Yang pertama kita mau bahas adalah orang yang bersih tangannya. Yang betul-betul menolong orang. Yang betul-betul memberi persembahan kepada Tuhan. Dengan hati yang murni. Tidak memperlakukan Tuhan. Jika saya kasih 10 ribu. Tuhan kasih saya 10 juta. Jika saya tolong gereja. Jika saya tolong pelayanan. Dengan 10 juta. Kita mungkin berpikir Tuhan akan kembalikan 100 juta. Tuhan katakan orang yang bersih tangannya. Memberi dengan keikhlasan. Memberi dengan kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang miskin. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa disogok dengan apa yang kita punya. Tapi Ibu Saudara Filman ini. Adalah salah satu menegur kita. Memberikan pengertian. Mengingatkan kita kembali. Jika kita menolong. Biarlah itu betul-betul dari hati kita yang paling dalam. Ya. Mengulurkan tangan kasih. Kayaknya itu adalah memang itu merupakan sifat daripada individu kita. Karena tahun ini adalah tahun kita harus punya integritas. Memang sifat orang itu penolong. Ya. Bukan dibuat-buat. Bukan ketika gereja berkoar-koar misalnya. Untuk menabur. Bukan menjadi sebuah peraturan. Mungkin dalam perusahaan. Mungkin dalam apa ya. Yang harus memberi, membuang sampah ya. Kalau di tempat umum itu membuang sampah pada tempatnya. Bukan karena terpaksa. Tapi memang merupakan satu habit. Satu tabiat kita. Sudah tertanam dalam hati. Itu yang boleh naik ke gunung Tuhan. Mari Bapak Ibu. Selagi kita masih ada kesempatan itu. Boleh kita raih. Boleh kita tanam dalam hati kita. Tuhan. Saya ingin tangan saya bersih. Saya ingin hati nurani saya. Murni untuk Tuhan. Walaupun kita dikecewakan. Walaupun kita merasa dirugikan. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Supaya hatimu murni dihadapan Tuhan. Tidak menuntut apapun. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara. Keadaan seperti ini. Jangan kita sampai tertipu oleh keadaan. Sebab kita mempunyai Allah yang hebat. Kita imani bahwa tahun 2021. Kehidupan kita jauh lebih baik. Daripada tahun 2020. Katakan amin. Sebab Tuhan setia menyertai kita. Ya. Ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan kita. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari. Setahun ini Tuhan ingin. Tuhan rindu. Agar kita memiliki integritas yang baik. Di harapan Tuhan. Ya. Melalui teguran-teguran. Melalui firman Tuhan. Melalui pemimpin. Ya. Yang dapat mengoreksi setiap kita. Mari kita buka hati. Ya. Mari kita buka hati kita. Agar segala sesuatu yang baik. Boleh tertanam dalam hati. Dan sesuatu yang buruk. Boleh Tuhan bersihkan. Mari murnihkan hati kita. Untuk kita memasuki. Lebih dalam lagi. Tahun 2021. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat firmanmu pagi hari ini. Yang begitu singkat. Mengingatkan kami. Bapak ampuni. Setiap perbuatan kami. Tidak menyenangkan Tuhan. Kiranya hati kami dikuduskan. Kiranya tangan kami dibersihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kuduskan. Sucikan kami Tuhan. Agar kami menjadi umat-umat yang penuh integritas. Penuh kualitas. Penuh mutu di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menunjukkan. Bahwa Tuhan yang kami sembah. Dapat mengubah keadaan kami. Tuhan yang kami sembah. Adalah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Berkati firmanmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kayaknya Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan berlimpah. Limpah. Limpah. Haleluya.